Hai selamat sore tulur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kumbokarno Oke pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari mas jam 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 masri ya Pertanyaannya berkaitan dengan input balan ya berkaitan dengan input balans jadi beliau bertanya Hai kalau input langsung dari HP ya kalau input langsung dari HP penyambungannya nomor 12 dan tiga gimana mbah Oke akan saya jawab ya untuk input balan seperti ini ya di sini ada tulisan 123 nah ini untuk channel kanan atau kiri bisa kita blak balik pemasangannya terserah disini ada nah disini inputnya ada ya outputnya ya ada 12 maksudnya ini channel 1 dan channel 2 Oke disini juga bisa kita gunakan channel 1 ini channel 2 Oke disini ada nomor 12 dan 3 yang namanya input balan itu harus tiga-tiganya terpakai ya terpakai elor ya jadi kalau dari HP ya kalau dari HP kabelnya seperti ini ya lor ya jadi ini cek 3,5 mm ya cek namanya cek apa itu 3,5 mili ukurannya lalu disininya adalah RCA ya jadi di ujung yang masuk ke HP seperti ini di ujung yang masuk ke HP seperti ini yang keluar yang masuk ke input balan dipertanyakan seperti ini cara penyambungannya gimana Oke Hai akan saya jelaskan dulu disini ini kabel ini ada tiga ya ada tiga bagian nah disini merupakan stereo stereo ya lor ya ini adalah stereo bukan balance ya ini stereo ya jadi ini untuk ground ya ini untuk kanan kiri jadi seperti itu kiri jadi seperti itu ini untuk yang ini stereo ya keluarnya jadi kalau kita menggunakan input balance seperti ini ya seperti ini maka kita membutuhkan cuma dua kabel lor jadi kita solder ke satu dan dua tiga nya tidak terpakai ya begitu juga yang ini satu dan dua tiga nya tidak terpakai Hai dan Hai jika seperti saya jelaskan di awal tadi input balan itu harus tiga-tiganya terpakai nah karena ini outputnya bukan balance atau unbalance jadi input balan ini tidak akan berfungsi Hai jadi seperti itu ya lor ya Hai jadi input balan ini tidak akan berfungsi jika output dari audio ya unbalance ya seperti ini ya Hai ya unbalance masuk ke balance nggak nyambung lor ini tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya jadi fungsinya sama seperti unbalance unbalance ya jadi bukan balance Oke jadi penyambungannya seperti ini Hai ini cek ujung yang masuk HP lalu ini yang ke RCA Hai eh seperti ini di sini akan saya contohkan ya kalau kita menggunakan eh satu power satu driver ya saya umpamakan di sini seperti ini ini adalah driver yang sudah input balance ya jadi untuk penyambungan kabelnya kita ambil ground dan plusnya saja seperti ini yang di sini adalah ground dan plus ya cuman karena cuman ada dua kabel kita ambil di sini ground dan plus nah berhubung ini mono satu driver kita ambil untuk yang ground warna kuning ya untuk yang plusnya warna biru jadi untuk pemasangannya seperti ini kita ambil dua ya kuning sama biru kuning ground di sini ground disini groundnya biasanya nomor satu karena tidak ada tulisannya ya disini ya Hai untuk satunya mana duanya mana dan tiga nya mana hanya input biasanya berurutan 123 oke kita masukkan untuk satu yang warna kuning yang tadi di ground driver untuk nomor dua nya kita masukkan warna biru nah udah jadi seperti ini hanya penyambungannya seperti ini lor ya dari RCA dari HP karena apa karena eh disini unbalance ya karena disini unbalance nah seperti ini jadi kita ambil kaki pin nomor satu dan dua ya untuk penyambungannya seperti ini untuk penyambungannya untuk penyambungan kabelnya ya nah nah ini ground warna kuning ini plusnya warna biru jika kita menggunakan dua power stereo untuk groundnya bisa kita jadikan dua kita jumper kabel menjadi dua ya lalu positifnya dapet yang satunya lor yang warna hijau ini nah tetap eh driver ini menjadi unbalance bukan balance ya perlu dicatat seperti itu ya nah lalu ya itu sudah menjawab pertanyaannya ya saya kira seperti itu lalu kalau kita ingin eh dari HP ini ya dari HP ini bisa menjadi output balance ini kan unbalance seperti saya bilang tadi ya unbalance lalu bagaimana mas kalau eh untuk menjadi output balance nah oke oke disini akan saya cabut lagi yang di driver nya ya oke untuk menjadikan output dari HP ini menjadi balance maka kita membutuhkan yang namanya eh output balance seperti ini output balance ya jadi kita perlu kit output balance untuk bisa masuk ke sini menjadi balance ya bisa dimengerti ya jadi untuk pemasangannya kan lebih mudah seperti ini lor oke disini eh tidak akan saya terangkan untuk bagian PCB ya karena sudah jelas disini ini eh DC 15 in eh DC input 15 VDC ini output VDC ini cuman ditarik aja ke sini lor ini tembus ya nah jadi kita masukkan eh tegangan bisa dari sini bisa dari sini untuk PCB ini untuk pemasangannya nah seperti ini lor ya ini yang tadi ya ini yang tadi ya seperti ini ini sudah stereo ya karena ini stereo untuk inputnya disini ini juga stereo A A dan B nah terlihat ya ini untuk channel A channel B nah pemasangannya gimana seperti biasa ya seperti biasa lor ya jadi ini channel A channel B yang ini ground seperti saya jelaskan tadi ya nah jadi seperti ini kita pasang aja langsung kuning kuning kita taruh tengah ya karena kuning ground lalu kita tancapkan di pin kaki sini nah oke masuk seperti ini lor nah nah seperti ini oke jelas ya lalu untuk pemasangan dari HP soket HP yang RCA tadi untuk yang RCA tadi seperti ini ya seperti ini ini kita tinggal masukkan saja lor disini tinggal masukkan disini ya seperti biasa kita pasang RCA ya seperti ini lor maka dia akan menjadi output balance karena disini judulnya output balance ya karena disini judulnya output balance jadi unbalance masuk ke kit ini keluarnya out balance ya out balance untuk penyambungannya kita membutuhkan jack seperti ini nah cek seperti ini ya di sini juga ada nomor-nomor kakinya ya pin kaki 1 2 dan 3 sama untuk penyoderanya satu itu untuk ground 2 untuk plus 3 untuk main ini untuk audio ya nah seperti itu jadi untuk pemasangannya seperti ini lor nah kita butuh cek yang balance ya kita masukkan aja seperti ini lalu ujung satunya kita masukkan ke driver yang sudah include input balance ground jadi driver yang sudah ada input balance ya seperti ini jadi seperti saya terangkan tadi biasanya untuk kaki-kakinya ya untuk kaki-kakinya yang disini ini nomor 1 2 dan 3 1 ini ground kita bisa lihat disini ya nah ini untuk kaki-kaki nomor 1 ya nah ini dia terhubung ke ground ya 2 dan 3 tinggal kita tancapkan seperti ini lor ya tinggal kita tancapkan seperti ini nah ini ya ini ground ini plus ini min jadi untuk lebih mudahnya seperti saya kasih kabel berwarna seperti ini lor ya oke kita lihat disini dulu saudaranya untuk penyoderan kabelnya kita lihat nah disini kita lihat disini ya nah disini ada pin nomor 1 2 dan 3 ya ini ada 1 2 dan 3 lalu kita lihat disini untuk 1 ya pin nomor 1 ini ya warna kuning ya warna kuning ya untuk pin nomor 2 nya warna hijau untuk pin 3 nya warna biru nah seperti itu kita lihat disini pemasangannya tadi ya main atau ground maaf yang kuning yang kuning kron hijau plus yang biru min nah seperti itu ya lor ya lor ya lor ya lor ya ya lor 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 jadi penyaudaranya seperti itu tadi tinggal kita masukkan ke jacknya sini oke oke saya kira cukup untuk penjelasan saya untuk mas jam-jam masri saya kira sudah jelas ya oke terima kasih telah menyaksikan video saya jika masih ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar jangan lupa like, subscribe dan bunyikan lonceng gambar lonceng dibancat lor biar kalau ada notifikasi atau video terbaru dari saya bisa terkabari seperti itu oke lor saya kira cukup sekian dulu terima kasih selamat sore ya selamat sebentar lagi berbuka puasa terima kasih sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih